Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Kadang-kadang kalau kita menganggap hidup ini hanya sesuai kalkulasi akal kita saja, mungkin hari ini kita harusnya sudah putus asa Ada banyak sekali masalah dalam hidup ini Tapi kenapa kita tidak begitu? Kita yakin ada Allah Kita yakin punya Allah Orang kok sedih terus-terusan, stres terus-terusan, marah terus-terusan, kecewa terus-terusan Ini sebenarnya dia lupa bahwa dia punya Allah Nah maka kalian yang sedang galau, tidak move on-move on lama Kamu lupa bahwa ada Allah, jangan putus asa Jangan dikira meleset targetmu yang satu terus hidupmu hancur Kamu bisa bikin target yang baru, masih ada Allah Dapat yang baru jangan-jangan lebih bagus dari yang lama Di kampus ini kena DO, siapa tahu nanti di kampus yang baru Oh DO lagi Ya tidak apa-apa itu, itu namanya nasib Baik kita lanjutkan ya Contohnya banyak Itu dalam Al-Quran yang jelas misalnya ada cerita Sayyidah Mariam Ibundanya Nabi Isa Yang ini memang sejak dalam kandungan Orang tuanya Bernadar mendedikasikan beliau untuk Allah saja Nah ini hidupnya memang dijamin oleh Allah Makanan selalu datang dari langit Dan itu Tidak milih musim Kalau dalam ceritanya Makanan buah-buahan musim dingin Bisa dihadirkan di musim panas Buah-buahan musim panas dihadirkan di musim dingin Tidak musimnya duren Kalau memang ingin duren, ya duren datang Tidak musim rambutan, ingin rambutan Rambutan datang Nah itu diantara karomah untuk Sayyidah Mariam Ini sampai Nabi Zakaria heran Pamannya heran Ini makanan dari mana? Baik, ini contoh karomah Oh ini enak kalau kalian jadi wali Dapat karomah seperti beliau ini Kamu anak kos enak itu Makanan ada terus Kamu tidak mikir beli di mana, nyari kemana Atau Ashabul Kahfi Nah ini Yang karena istiqomah dengan keimanannya Sampai dikejar-kejar Bersembunyi di koa Tidur 309 tahun Oh itu 3 abad lebih ya Itu kalau dibandingkan Indonesia di jajah Belanda Itu Belanda datang sampai pulang baru bangun Menurutkan 3,5 abad itu Belanda Dan itu masih muda Bangun setelah 309 tahun pun masih muda Jadi ini Ashabul Kahfi Itu karomah dari Allah Atau ada cerita Menterinya Nabi Sulaiman Yang mampu menghadirkan singgah sananya Ratu Balkis Sekedipan mata Ngalah-ngalai Ifrit Jadi sebelum Nabi Sulaiman kedip Singgah sananya Ratu Sabak sudah di depannya Ini menteri yang namanya Asif bin Burkhiyah Ada yang bilang Asif bin Farkhiyah Ini keluar biasaan anugerah Allah pada orang-orang yang disayangi Dan masih banyak cerita-cerita ini Saya tadi membayangkan saya tak cerita-cerita aja poyo malam hari ini Nanti kalian tambah ngantuk Jadi insya Allah cerita-cerita kalian ngerti semua Malam hari ini kita agak mendalami konsep-konsepnya Apa itu yang dimaksud karoma Baik kita mulai mendalami Tanda-tanda karomah dan maksudnya Sesuatu ini bagi kita yang tidak mendapat karomah Untuk menilai ini karomah benar atau istidroj atau apa Yang pertama apa Orang yang menerima ini memang orang soleh Itu karomah Bukan berarti kayak kita tidak terlalu soleh ini Tidak mungkin luar biasa Tapi kalau yang untuk kita kan namanya Mak Una Tapi kalau itu karomah Pastikan ini orang ini orang soleh Jadi pak tetangga saya itu tidak pernah solat loh pak Tapi karomahnya ya bukan karomah kalau itu Jadi karomah itu hanya untuk wali-walinya Allah Berarti dia harus orang soleh Ada lagi yang kedua Tidak secara khusus Berdoa meminta melatih diri untuk mendapat keistimewaan itu Jadi ini memang insidental diberikan langsung oleh Allah Maka yang latihan-latihan pak saya Latihan biar tidak mempan dibacok pak saya Kayak-kayak gitu Itu mungkin ada Tapi namanya bukan karomah Karomah itu memang sesuai kebutuhan saja Ketika Allah menganggap Kekasihnya ini butuh itu diberi saat itu juga Dan itu nyambung dengan ciri ketika Tidak bisa dipamerkan Tidak bisa disombongkan Ya persis seperti ketika Nabi Musa mu'jizat Tongkatnya dipukulkan laut Terus lautnya terbelah Itu kan insidental saat itu Nabi Musa diberi petunjuk Disuruh mukulkan tongkatnya di laut Jadi sepenuhnya Preogatifnya Allah Kapan, dimana, seperti apa Bukan latihan juga Bukan melalui riaduh lama Minta bisa ini Ya Allah Ya Allah Saya minta bisa melihat yang gaib-gaib Ya Allah Bukan itu Jadi karomah itu Sepenuhnya anugerahnya Allah Jadi ya tongkatnya Nabi Musa tadi Setelah dipakai itu Terus kamu coba Saya nyoba Ayo terbelah Besok nyoba lagi Buat main-main gitu Tidak bisa Tidak bisa dipamerkan Jadi Dia sifatnya Insidental Memang anugerah Allah Sewaktu-waktu Ketika Allah menganggap Kekasihnya ini Butuh itu Diberi Makanya Tidak bisa dipamer-pamerkan Tidak bisa Wah saya wali loh Coba lihat Saya bisa jalan di atas air nih Lalu dipamerkan Tidak bisa begitu Jadi Ciri sederhananya Orangnya memang soleh Bukan sesuatu yang Memang diminta lama Atau dilatihkan lama Dan yang ketiga Tidak dipamer-pamerkan Ini namanya Karomah Terus Maksudnya apa sih Karomah itu Dianugerahkan oleh Allah Secara umum Targetnya tiga Jadi Pasti itu Tidak sekedar Keuntungan Atau Kesenangan Atau senang-senang saja Bagi orang yang Dicintainya Tapi Lebih pada Untuk meningkatkan Tambah mantep Tambah Allahu Akbar Betapa Allah itu Maha kuasa Manusia yang secara fisika Matematika Tidak mungkin bisa jalan Di atas air Ternyata bisa Orang tambah yakin Ini target pertama Jadi Hadirnya Karomah Menambah mantep Keimanan seseorang Yang kedua Hadirnya Karomah Menambah Percayanya Orang pada Para wali ini Jadi Sehingga Ketika para wali ini Dakwah Lebih mudah diterima Misalnya Kanjeng Sunan Kali Joko Yang bisa Bikin tiangnya Masjid Temak Hanya dari Tatal Yang sampai hari ini Itu kan Kita bisa melihat Masjid Semegah Sekokoh Itu Tiangnya Hanya dari Tumbuhan kayu Yang dirangkai Ini kan Tidak sembarangan Kamu nyoba Pantang-panteng Lenggu arsitektur Yang mana Kesulitan bikin itu Ini Semacam Karomah Yang tidak Sembarangan Orang Bisa Nah ketika Orang ngerti Ini berarti Beliau memang Wali Allah Itu kan Ketika mengajak kita Mendakwahi kita Lebih mudah masuk Jadi ini Jadi wasilah Jadi sarana Orang tambah Percaya Ya karena Masyarakat Jawa Cara berpikirnya Agak gaib Agak mistik Ya nanti banyak Mujizat Apa Karomah-karomahnya Para wali Itu ya seputar itu Nah Yang ketiga Adanya Karomah Itu ya Penegasan Bagi Wali ini Tentang Makomnya Dan Tuntutan Untuk istiqomah Berarti Allah Menerima itu Kalau dalam Dunia Tasawuf Kan Yang dilakukan Seorang wali Itu dari Satu Tahap ke Tahap Lain Namanya Makoman Kesungguhan Seorang wali Mendaki Makoman Itu nanti Disambut oleh Allah Dengan namanya Akhwal Nah Karomah ini Bagian dari Akhwal tadi Meskipun Kalau dalam Tasawuf Karomah ini Kadang-kadang Posisinya Tidak sekedar Anugerah Tapi juga Ujian Jadi Kalian Kalian diberi Karomah Misalnya Kalian Wali Diberi Karomah Itu Bisa Dimaknai Juga Sebagai Ujian Setelah Dapatkan Karomah Terus Apa Ayo Yang kamu Lakukan Kamu Merasa Sudah Sampai Tujuan Selesai Atau Tambah Istikomah Atau Lebih Meningkat lagi Istikomahnya Atau Apa Ini namanya Ujian Kayak Kalian Lulus Kuliah Itu loh Sampai Di satu Degree Misalnya Lulus S1 Itu kan Anugerah Tapi kan Sekaligus Ujian Setelah Lulus Terus Kalian Mau Apa Terusan Kemarin Statusmu Mahasiswa Sekarang Naik Makom Jadi Alumni Saya Tidak Tahu Jadi Alumni Itu Makomnya Naik Atau Malah Turun Tapi Kan Ganti Makom Sekarang Ini kan Semacam Ujian Lulus Apa Yang Kamu Lakukan Terusan Dengan Itu Makanya Kalau Dalam Ilmu Tasawuf Itu Karomah Itu Harus Hati-hati Yang Mendapat Karomah Ini Karena Banyak Yang Terdistraksi Di Karomah Ini Begitu Dapat Karomah Terus Merasa Selesai Perjalanannya Padahal Karomah Ini Bukan Akhir Perjalanan Masih Panjang Perjalanan Menuju Allah Baik Jadi Itu Tanda-tandanya Dan Maksudnya Kita lanjutkan Nanti Ada Dua Jenis Karomah Yang Yang Pertama Hissiyah Yang Kedua Makna Wiyah Hissiyah Ini Karomah Yang Sering Teman-teman Ceritakan Karena Bisa Dilihat Jadi Hissiyah Itu Misalnya Bisa Membaca Hatinya Orang Pikirannya Orang Bisa Menyebut Nanti Akan Terjadi Apa Bisa Apalah Cerita Jalan Di Atas Air Bisa Ada Dimana-mana Sekarang Disini Yang Lain Saya Lupa Tadi Ketemu Bapak Disana Kok Sekarang Sudah Ada Disini Oh Yang Disana Saya Yang Lain Bagian Ini Ada Jenis Ini Namanya Hissiyah Jadi Orang Bisa Mengindranya Langsung Melihatnya Langsung Begitu Saya Ngomong Kejadian Jalan Harusnya Waktunya Lama Misalnya Surabaya Jogja Harusnya Kalau naik Tol Tiga jam Setengahan Ini Setengah jam Sudah sampai Tadi tidur Tidak tahu Sudah Sampai Nah Itu kan Hissiyah Namanya Kejadian Luar Biasa Yang Sifatnya Indrawi Hissiyah Itu kan Indra Panca Indra Nah Jadi Ini Jenis Pertama Biasanya Yang Teman-teman Kejar Itu kan Yang ini Ingin Lupa Sekali-sekali Saya Punya Kelebihan Apa Bisa Membaca Pikirannya Orang Bisa Membaca Hatinya Orang Ini Hissiyah Namanya Saya Tidak tahu Kalian Siap Apa Tidak Misalnya Kalian Punya Kemampuan Membaca Pikiran Atau Hatinya Orang Itu Siap Tidak Kalian Kayak Saya Ini Misalnya Ngadep Kalian Itu Pikiran Kedengeran Semua Jangan-jangan Malah Stres Sebanyak Ini Orang Yang Sana Lihat Saya Sambil Bilang Pak Faiz Itu Ngomong Ngomong Lama Sekali Tidak Selesai Ngajinya Kamu Mungkin Malah Terdistraksi Jadi Tidak Fokus Kamu Belum Siap Apalagi Kamu Bisa Berada Di Banyak Tempat Sekaligus Tidak Bayang Atau Kamu Bisa Melihat Abamin Warui Hijab Jadi Meskipun Ada Penghalang Bisa Tembus Melihatnya Tanpa Bahaya Kalau Kamu Ini Karomah Hissiya Ada Yang Lebih Sejati Karomah Itu Namanya Karomah Makna Wiyah Mungkin Kalian Tidak Terlalu Tertarik Tapi Justru Inilah Karomah Yang Dikejar Kejar Oleh Wali Karomah Makna Wiyah Itu Adalah Karomah Yang Hanya Dirasakan Tidak Hissi Orang Lain Tidak Melihat Oleh Yang Mengalami Langsung Misalnya Tambah Istiqomah Misalnya Bersihnya Hati Dari Buruk Sangka Iri Dengki Akhlak Akhlak Tambah Baik Oleh Allah Dianugrai Akhlak Mulia Sepenuhnya Ini Karomah Makna Wiyah Jadi Ada Dua Jenis Karomah Ada Khisiyah Ada Makna Wiyah Khisiyah Oke Untuk Bukti Dan Macem-macem Tadi Makna Wiyah Jauh Lebih Hakiki Nanti Kita Lihat Pendapatnya Para Ulama Tentang Khisiyah Dan Makna Wiyah Ini Kita Lihat Yang Lebih Sejati Ini Saya Ambil Kalimat Dari Sheikh Ar-Rondi Yang Nulis Syaranya Kitab Hikam Kata Beliau Begini Adapun Karomah Khisiyah Semisal Melipat Bumi Atau Berjalan Di Atas Air Tidak Ada Artinya Sama Sekali Bagi Orang Orang Yang Sungguh Mengerti Atau Almuhakikin Sebab Sesuatu Yang Luar Biasa Seperti Itu Bisa Timbul Dari Orang Yang Belum Sempurna Istiqomah Seperti Para Murid Yang Baru Bersuluk Kepada Allah Bahkan Keanehan Keanehan Itu Bisa Muncul Dari Orang Yang Tidak Punya Istiqomah Sama Sekali Seperti Tukang Sihir Para Dukun Namun Bukan Sebagai Karomah Akan Tetapi Sebagai Istidroj Dari Allah Jadi Kata Sheikh Ar-Ronti Karomah Karomah Hisiyah Yang Itu Kalau Divelemkan Mungkin Luar Biasa Kalau Ada Film Tentang Para Wali Itu Biasanya Yang Justru Divisualkan Karomah Hisiyah Yang Bisa Jalan Di Atas Air Bisa Menyakiti Orang Jarak Jauh Kata Sheikh Ar-Ronti Ini Tidak Luar Biasa Banyak Orang Bisa Melakukan Itu Meskipun Dia Bukan Tergolong Orang Yang Istiqomah Orang Yang Biasa Biasa Saja Para Dukun Juga Kadang Bisa Begitu Para Ahli Sehir Juga Bisa Kadang Begitu Jadi Jangan Tertipu Jangan Terpesona Hanya Dari Karomah Hisiyah Ya Memang Luar Biasa Mungkin Kalau Di Film Kan Bisa Masuk Kategori Marvel Universe Itu Bisa Jalan Di Atas Air Bisa Melihat Kemana Bisa X-Men Itu Tapi Tidak Itu Luar Biasa Jadi Dia Masih Belum Yang Sejati Karena Bahkan Tukang Tukang Sihir Pun Bisa Nah Ada Lagi Cerita Dari Seh Abu Yasid Bustami Tentang Ini Satu Ketika Beliau Ditanya Tentang Seseorang Karena Ada Orang Yang Melihat Ada Orang Yang Bisa Berjalan Dari Bagdad Ke Mekah Dalam Sehari Zaman Itu Luar Biasa Kalau Zaman Sekarang Naik Pesawat Sederhana Sekali Bisa Tapi Ini Jalan Dari Baktad Kemekah Sehari Terus Abu Yasid Menjawab Setan Pun Bisa Jalan Dari Ujung Timur Bumi Sampai Ujung Barat Hanya Dalam Sekejak Tetapi Ia Tetap Dalam Laknat Nya Allah Jadi Tidak Ukuran Karomah Hisyah Itu Karomah Hisyah Itu Mungkin Salah Satu Tanda Kewalian Tapi Dia Tidak Hakiki Yang Lebih Hakiki Karomah Makna Wiyah Nah Ini Pandangannya Sheikh Ar-Rondi Di Syarah Hikam Ghoisul Mawahib Al-Aliyah Fishar Hil Hikam Al-Ata'iyah Ada Cerita Yang Pernah Saya Ceritakan Tentang Karomah Yang Sejati Dan Karomah Hisyah Ini Mungkin Masih Ingat Teman-teman Dulu Ini Cerita Antara Sheikh Hasan Basri Dan Robiah Al-Adawiyah Jadi Satu Ketika Hasan Basri Melihat Robiah Sedang Ada Di Pinggir Sungai Terus Si Hasan Basri Melemparkan Sajatahnya Ke atas Sungai Ayo Robiah Sholat Jamaah Jadi Sajatahnya Dilempar Di atas Air Ini Semacam Mameri Robiah Ayo Levelnya Tinggi Mana Kewaliannya Mungkin Menunggar Robiah Terus Dijawab Oleh Robiah Wahai Hasan Kalau Engkau Ingin Memperlihatkan Karomahmu Kurang Tinggi Ini Tak Tunjukkan Yang Lebih Tinggi Terus Robiah Melemparkan Sajatahnya Ke Udara Ayo Sekarang Aku Makmum Tapi Aku Sholatnya Dari Udara Kamu Mendekat Kesini Ke Udara Hasan Angkat Tangan Syah Asan Al-Basri Wah Lebih Tinggi Ternyata Bisa Di Udara Saya Masih Butuh Air Untuk Alasnya Tapi Terus Dimarahi Sama Robiah Wahai Hasan Apa Yang Engkau Lakukan Ikan Juga Bisa Dan Apa Yang Aku Lakukan Ini Lalat Juga Bisa Tidak Luar Biasa Urusan Yang Hakiki Berada Di Luar Kedua Karomah Ini Seseorang Harus Fokus Keurusan Yang Lebih Hakiki Jadi Karomah Itu Aksiden Saja Tidak Penting Tidak Usah Pamer Karomah Itu Maunya Robiah Karena Karomah Itu Tadi Hanya Ujian Kalau Kamu Membanggakan Bisa Jalan Di Atas Air Itu Ikan Juga Bisa Bebek Juga Bisa Kalau Kamu Membanggakan Bisa Jalan Di Udara Burung Juga Bisa Jadi Kamu Masih Selevel Burung Saja Kalau Disitu Sudah Bangga Berarti Apa Tidak Disitu Kuncinya Yang Hakiki Allah Saja Fokusnya Tidak Usah Mikir Yang Lain Nah Ini Untuk Membedakan Tadi Antara Hisi Dengan Maknawi Yang Maknawi Ini Yang Lebih Hakiki Bukan Yang Hisi Nah Saya Lanjutkan Inilah Pandangan Pandangan Para Ulama Tentang Yang Hisi Dan Maknawi Yang Sejati Itu Apa Kata Syekh Abu Hasan As-Zazili Setiap Kekeramatan Setiap Karomah Yang Tidak Disertai Keridoan Terhadap Allah Berarti Orang Itu Tertipu Dan Pasti Akan Binasa Jadi Sudah Mendapat Karomah Kok Lupa Dengan Allah Tidak Peduli Keridoan Allah Ini Degradasi Sudah Habis Kewaliannya Dia Pasti Akan Binasa Atau Muridnya Sehsazili Sehabul Abbas Al-Mursi Kata Beliau Bukanlah Karomah Itu Bagi Orang Yang Bisa Melipat Dunia Sehingga Dalam Satu Detik Bisa Sampai Mekah Dan Negara Lain Tetapi Kebesaran Itu Ialah Orang Yang Dilipatkan Baginya Hawa Nafsunya Sehingga Dia Langsung Dekat Dengan Tuhannya Di Sisi Tuhannya Jadi Kata Syekh Mursi Kalau Ada Cerita Cerita Wah Beliau Ini Walinya Allah Luar Biasa Solat Jumatnya Saja Di Mekah Dan Lain Sebagainya Ya Itu Karomah Tapi Bukan Itu Intinya Karomah Yang Sejati Itu Yang Terlipat Bukan Jarak Tapi Nafsunya Sehingga Ketika Nafsu Ini Terlipat Akhirnya Dia Tambah Dekat Pada Allah Jadi Kuncinya Dengan Karomah Itu Harusnya Orang Tambah Dekat Dengan Allah Jadi Dengan Keluar Biasaan Anugrah Allah Itu Harusnya Tambah Dekat Bukan Tambah Jauh Nah Maka Maka Kata Sheikh Sahal Altustari Sebesar Besar Karomah Adalah Berubahnya Akhlak Yang Jelek Menjadi Akhlak Yang Baik Maka Teman-teman Kalau ingin Menemukan Karomah Yang Paling Dasyat Dari Akhlak Buruk Menjadi Akhlak Yang Mulia Itulah Karomah Makanya Istilahnya Akhlak Karimah Akhlak Yang Mulia Nah Di bagian Lain Sheikh Sahal Bilang Begini Kamu Jangan Heran Kalau Melihat Orang Yang Tidak Punya Apa-apa Di Sakunya Tetapi Ketika Ia Ingin Sesuatu Dimasukkan Tangannya Dalam Sakunya Dan Mendapat Apa Yang Dia Inginkan Biasa Kalau Cuma Kayak Gitu Tapi Kamu Boleh Heran Pada Orang Yang Menaruh Sesuatu Di Sakunya Tetapi Ketika Ia Ingin Sesuatu Itu Dimasukkan Tangannya Dalam Saku Dan Tidak Ada Apa-apa Di Dalamnya Tapi Dia Tidak Berubah Imannya Kepada Allah Jadi Kanada Orang Itu Mungkin Sakti Atau Memang Karomah Dari Allah Kantong Tidak Ada Apa-apa Dikeluarkan Segala Sesuatu Yang Dibutuhkan Dulu Mungkin Ada Kasus Yang Dari Balik Punggung Uangnya Keluar Semua Meskipun Terus Akhirnya Masalah Jadi Tidak Tidak Jangan Diherani Yang Kayak Gitu Jangan Takjub Dengan Itu Saku Kosong Tiba-tiba Banyak Uangnya Itu Tidak Menakjubkan Yang Menakjubkan Itu Saku Banyak Uangnya Kamu Sering Sodakoh Sehingga Pas Kamu Sendiri Butuh Tidak Ada Isinya Itu Pun Kamu Tetap Imanmu Syukur Mupada Allah Tidak Berubah Ini Yang Hebat Kata Sehtustari Sayangnya Kita Ngertinya Ini Sekarang Ya Kalau Coba Kemarin Mas Kasus Penggandaan Uang Dan Lain Sebagainya Itu Teman-teman Ngerti Ini Mungkin Tidak Banyak Yang Tertipu Kita Sering Tertipu Kalau Ada Kantong Kosong Tiba-tiba Isi Uang Dikandakan Kita Wah Takjubnya Luar biasa Tidak Itu Tidak Mengagumkan Kata Sehtustari Yang Mengagumkan Adalah Kantong Yang Semula Isi Pas Kita Butuhkan Malah Kosong Karena Kita Mungkin Rajin Sedekah Kita Dermawan Itu Pun Kosong Kita Juga Tidak Meratam Tidak Nangis Kita Tetap Beriman Tetap Bersyukur Pada Allah Inilah Tanda Bahwa Kita Sedang Dapat Karomah Yang Sejati Karomah Yang Maknawi Tadi Tidak Yang Hisi Sekarang Kita Buka Sebentar Syekh Ibnu Atau Ila Asakan Dari Kitab Hikam Karomah Itu Memang Kadang Diberikan Pada Yang Masih Belum Istiqomah Kata Beliau Terkadang Allah Memberikan Karomah Pada Orang Yang Belum Sempurna Istiqomah Ini Tadi Yang Disebut Ujian Tadi Maka Hati Hati Misalnya Teman Teman Baru Saja Ingin Dekat Dengan Allah Baru Sadar Baru Minggu Lalu Saja Rajin Tahajud Eh Tiba Tiba Kok Terus Jadi Seki Misalnya Ngomongan Kok Terus Wujud Kabul Jangan Berhenti Pak Saya Itu Baru Tahajud Seminggu Ternyata Yang Saya Omongkan Terbukti Semua Berarti Luar Biasa Saya Makobku Sudah Tinggi Berarti Sekarang Ini Yang Meleset Ya Memang Kadang Allah Memberikan Itu Sebagai Ujian Jadi Kalau Diuji Dengan Kesulitan Kan Mungkin Kamu Mas Pada Tapi Diuji Dengan Anugrah Mungkin Kamu Lupa Jadi Kamu Merasa Tinggi Kamu Merasa Sudah Sampai Padahal Belum Apa-apa Padahal Saya Tidak Berdoa Apa-apa Lupa Ternyata Diluluskan Saya Ujiannya Ranking Satu Lagi Temen Saya Yang Puasa Senen Kemistah Hacut Malah Ranking Di bawah Saya Berarti Mungkin Mangkom Saya Memang Lebih Tinggi Kamu Nyari Mungkin Karena Jangan-jangan Saya Ini Meskipun Ibadahnya Tidak Bagus Mungkin Hati Saya Jangan-jangan Ikhlas Kamu Nyari Kebaikan mu Sendiri Padahal Belum Anugrah Yang Diberikan Oleh Allah Itu Mungkin Hanya Ujian Dari Allah Kalau Kamu Diberi Enak Masih Ingat Allah Tidak Masih Ingin Dekat Terus Dengan Allah Tidak Kalau Diberi Susah Ya Biasanya Ya Otomatis Tapi Kalau Diberi Enak Diberi Anugrah Nah Maka Kalau Menurut Syekh Ibnu Atta Ilah Ya Memang Kadang-kadang Karamah Diberikan Bada Yang Belum Sempurna Istiqamah Maka Kata Syekh Ibnu Atta Ilah Seorang Murid Itu Sebaiknya Tidak Mengharapkan Karamah Jangan Jadikan Karamah Itu Target Cita-cita Dan Jangan Tertipu Dengan Munculnya Karamah Pada Diri Kita Karena Keistimewaan Yang Diberikan Pada Murid Yang Belum Sempurna Istiqamah Bisa Jadi Hanya Mak Unah Atau Bahkan Istidroj Karena Hakikat Karamah Itu Istiqamah Jadi Saya Belum Istiqamah Kok Dapet Anugerah Luar Biasa Jangan-jangan Itu Istidroj Atau Belum Itu Belum Bisa Disebut Karamah Hanya Mak Unah Maka Jangan Berhenti Perjalananmu Teruskan Berjalan Itu Hanya Bonus Itu Hanya Godaan Kalau Teman-teman Mencermati Cerita-cerita Wayangnya Para Wali Itu Ketika Tokoh-tokoh Wayang Ini Misalnya Arjuna Atau Pandawa Sedang Mencari Ilmu Tirakatan Semeti Dimana Itu Selalu Godaannya Enak-enak Tidak ada Kok Godaan Enggak Enak Ditemuin Bidadari Ditawari Kekayaannya Gini-gini Godaannya Nah Ini Aroma Itu Posisinya Bisa Semacam Ini Jadi Bisa Menggoda Kita Itu Persis Seperti Syekh Abdul Qadir Jailani Yang Mungkin Minggu lalu Saya Ceritakan Yang Ketika Sedang Asik Sholat Tiba-tiba Mendengar Suara Wahai Abdul Qadir Kamu Sudah Tamat Sudah Tuntas Ibadahmu Kamu Sekarang Boleh Tidak Perlu Sholat Lagi Jangan Melakukan Ibadah Lagi Sudah Selesai Untungnya Si Abdul Qadir Jailani Memang Fokusnya Hanya Allah Saja Diperintahkan Tidak Ibadah Itu kan Sama Saja Disuruh Menjauh Dari Allah Sehingga Pasti Dia tidak Mau Jadi Ini Rumus Pertama Bagi Teman-teman Yang sedang Melakukan Perjalanan Dekat Dengan Allah Kalau Di awal-awal Sudah Merasa Dapat Banyak Sekali Anugerah Yang Luar Biasa Pak Pak Saya Baru Saja Mengistikomai Puasa Senan Kemis Belum Satu Bulan Eh Ternyata Saya Dapat Rezeki Yang Luar Biasa Nah Itu Hati-hati Jangan Tertipu Disitu Jangan-jangan Itu bagian Dari Ujian Peringatan Dari Allah Untuk Melanjutkan Perjalanan Tidak Mandek Disitu Saja